Intro Sebenarnya yang bikin saya takut Itu karena bambu-bambunya sudah mulai laku Jadi berdiri di atas bambu satu batang ini Deg-degan rasanya 1, 2, 3 Sebagai gerbang menuju Nusa Tenggara Timur Kupang menawarkan lebih dari sekedar keindahan alam Bersama para nelayan bagan Saya sedang menarik bambu menuju ke tengah laut Akhirnya sampai juga nih di bagan Udah kelihatan bagian-bagian Banyak yang rusak nih bagian-bagian dari bambunya Tuh bolong-bolong Pelagian sebelah sana turut Bagan tancap menjadi alat tangkap nelayan pesisir Kupang Dasar laut yang landai Memungkinkan bagan tancap dapat berdiri kokoh disini Namun benturan dan gesekan secara terus menerus Seringkali membuat serat bambu rusak dan retak Sebelum mulai proses pemasangan bambu yang baru Ini bambu yang lama yang sudah rusak Harus dilepas terlebih dahulu Memang gak bisa cuma butuh satu atau dua orang Harus banyak Karena ini lumayan bagannya besar Jadi butuh kerjasama Tradisi gotong royong Melekat kuat dalam diri Para nelayan pasir panjang Nusa Tenggara Timur Secara sukarela Mereka sepakat untuk bahu-membahu Memperbaiki kerusakan pada bagan Sebenarnya yang bikin saya takut Itu karena bambu-bambunya sudah mulai lapuk Jadi berdiri di atas bambu Satu batang ini Deg-degan rasanya Alat tangkap berukuran 8 meter persegi ini Membutuhkan banyak batang bambu Untuk membangun konstruksinya Antar bambu diikat kuat Menggunakan simpul tali Proses pemasangan bambunya Ada yang bagian di atas Ada juga yang bawah Bahkan ada yang sampai menyelam Nah ini sekarang saya mau Menyelam ke bawah Di tengah gelombang dan arus laut yang cukup buat Para nelayan secara bergantian Memasang bambu baru Dengan penglihatan yang terbatas Sekaligus mereka menali bambu-bambu itu Dengan simpul yang kuat Memang membetulkan bagan ini menjadi kegiatan yang cukup ekstrim Jadi butuh profesional Untuk bisa mengikat-ngikat dan juga menancapkan bambu yang ada di bawah Makanya tadi beberapa kali Melayan bagan turun Mengikat Terus naik lagi Karena ini kedalamannya lumayan 7 sampai 12 meter Ketika bambu terus-menerus terendam air Menyebabkan pembusukan dan pelapukan Kondisi ini memicu jamur dan mikroorganisme laut Yang sering menyerang dan membuat bambu cepat rusak Selain memilih bambu yang bagus Dan harus dikeringkan dulu Bambu-bambunya juga harus diberi bolongan seperti ini Supaya air laut itu bisa masuk ke dalam Jadi otomatis bambunya akan lebih berat Kalau tidak dibolongin Jadi nanti itu bambunya malah ngambang Tidak akan kuat Ombak dan gelombang besar menjadi ancaman lain dari bagan apung Terutama pada musim angin Konstruksi bagan yang tidak kokoh Seringkali roboh karena tergulung ombak Bagan ini bertahannya kurang lebih 1 tahun Dan dalam 1 tahun itu Biasanya setiap 3 bulan sekali Bagan akan dicek kembali Kalau misalnya ada yang rusak Baru diganti bambu yang baru Di bagan tancap ini ada juga nih Tali penahan Jadi kalau misalnya ada ombak besar Bagannya tidak akan bergeser Jadi di tali ini bawahnya itu ada karung Yang memang beratnya 50 kilo Di sini totalnya ada 12 tali Kurang dari 3 jam Proses restorasi selesai Namun bagan ini baru siap digunakan seminggu lagi Agar ikan-ikan lebih dulu mengenal lingkungan barunya Bagan tancap bukan hanya menjadi tulang punggung Perekonomian masyarakat pesisir Tetapi juga untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Bagi generasi mendatang Ikuti jejak saya Jejak Pertualang Indonesia disebut sebagai negara ketiga penghasil bambu terbesar di dunia Setelah China dan India Tak mengejutkan jika poesie ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Kuat juga ini dia Jatuhnya kemana nih? Kesana? Oh kesana? Nah ini Bambu yang digunakan untuk membuat bagan itu gak bisa bambu sembarangan Tapi dipilih yang usianya itu sudah lumayan tua dan juga besar-besar ukurannya Nih Diameternya aja kayaknya Ada sekitar 10 sentian lebih Dan kokoh Bambu tua biasanya dapat dipanen setelah berumur 3 hingga 5 tahun Tergantung jenis dan kondisi lingkungan tempat tumbuhnya Panen bambu pada usia yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan kualitas dan ketahanannya Udah kelihatan lubangnya Dikit lagi Wah Akhirnya kelihatan juga ini lubangnya nih bang Nah ini jenis bambu yang digunakan untuk membuat bagan itu adalah kakem Agak susah penyebutannya tapi warga lokal biasa menyebutnya itu Atau bambu tanam Nah ini kelihatan dari seratnya yang tebal dan juga kuat Nih Makanya kalau digunakan untuk membuat bagan itu nanti pasti akan lebih tahan akan benturan Bang dikit lagi ya bang Jadi rata-rata yang kita ambil itu panjangnya kurang lebih 15 meteran ya Dengan memilih bambu berukuran panjang bisa mengurangi jumlah sambungan Semakin sedikit sambungan semakin kuat dan tahan lama konstruksi bagan yang kami buat Berat banget bambunya Pelan-pelan bang Sini ya Wah Nah bambu-bambu ini dikumpulkan akan dijemur kurang lebih 2-3 hari Pokoknya sampai benar-benar kering dan warnanya juga berubah sampai kecoklatan Kalau sudah kering itu akan lebih kuat kualitasnya dan cocok untuk membuat bagan Budaya tolong menolong tidak hanya berlaku bagi masyarakat tesisir Di desa Oof kota Soe masyarakatnya sangat memegang teguh tradisi warisan leluhur ini Sebelum adanya rumah beton Nih zaman dahulu memang bentuk rumahnya tuh seperti ini Sangat tradisional Atapnya yang dari alang-alang Terus kerangkanya dari batang pohon Dan dindingnya yang harus kita hancurkan ini terbuat dari tanah dan juga batu Ini harus dihancurkan dulu sebelum mulai nanti dipindahkan supaya lebih ringan mindahinnya Tembok yang ramah lingkungan ini memiliki kemampuan menyerap panas di siang hari dan melepaskannya di malam hari Sehingga suhu di dalam rumah bulat relatif stabil Nah sekarang lanjut bagian mengikat kerangkanya Supaya nanti saat dipindahkan itu menjadi lebih kuat dan tidak hancur Mereka memanfaatkan bahan yang tersedia di alam Daun lontar dipilih karena mudah didapat dan struktur seratnya yang kuat Untuk memastikan ini Kepulauannya sudah aman untuk dipindahkan Kita mau coba dulu Hitungan dari saya Om hitungan dari saya ya Oke Satu Ibu Karena disana belum ada Belum ikut tayu disana Tarik Tarik Ternyata ketahuan Ada di beberapa sisi yang masih belum kuat Makanya kita mau tambahkan kayu lagi sambil ditali Ayo om Berarti sebelah sih itu tadi ya Belum ya Ya Belum Usia kerangka kayu dan atap daun yang tua Menjadikan proses pemindahan rumah menjadi rumit Ternyata proses pindahan seperti ini itu tidak semudah yang saya bayangkan Benar-benar membutuhkan kerjasama dan juga gotong royong Apalagi ini atapnya itu lumayan berat Setelah kayu penyangga dan tali terpasang dengan sempurna Kami mulai bergerak perlahan Selain orang-orang yang bergotong royong di dalam kerangka bangunan ini Ada juga yang sambil menarik dan juga mengarahkan dari luar Supaya lebih tertata jalurnya tidak ke mana-mana Oke kita bisa lanjut lagi Bapak Satu orang juru pengarah memiliki peran penting Karena penglihatan saya dan beberapa orang di dalam rumah sangat terbatas Beliau bertugas mencari jalur yang aman untuk kami lalui Dibutuhkan banyak orang karena demi menjaga kerangkanya supaya tidak patah Hati-hati ini takut rusak Memindahkan rumah bulat dilakukan karena beberapa alasan Rumah bulat dipindahkan untuk menghormati roh leluhur dan memenuhi tuntutan ritual ada tertentu Ada kepercayaan bahwa energi atau roh leluhur akan ikut berpindah bersama rumahnya Selain itu bertambahnya anggota keluarga menjadi alasan lain dilatuhkannya pemindahan rumah bulat Seperti yang kali ini terjadi Diperlukan ruang yang lebih besar dan lokasi yang lebih strategis Sehingga rumah harus dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai Dengan sorakan penyemangat kami terus melangkah Teriakan keras menjadi suntikan energi yang membuat kami sedikit lupa dengan beban berat di pundak Akhirnya nih prosesi pemindahan kerangka dapur selesai juga Ternyata berat makanya butuh orang yang banyak Ini sekarang posisinya sudah dekat juga dengan rumah Dan pastinya pohon-pohon yang ada di atas ini tidak terlalu rimbun Sehingga tidak membuat atap dapur ini rusak Tinggal prosesi terakhir yaitu dindingnya nanti Setelah menyemai semangat gotong royong Saatnya kami menuai hasil kerja keras dengan jamuan makan bersama Pengalaman terlibat di kegiatan seperti ini membuat saya semakin bangga jadi orang Indonesia Rela menolong tanpa pamrih inilah yang membuktikan bahwa rasa gotong royong masih hidup di tengah masyarakat Ikuti jejak saya, jejak petualang NTT memang terkenal dengan persebaran pohon lontar terbanyak Makanya banyak dimanfaatkan masyarakat NTT untuk berbagai macam bahan pangan Sekarang saya sudah bersama warga Oeng Gae akan mencari sesuatu disini Ikuti jejak saya, jejak petualang Laut Rote adalah rumah bagi ribuan spesies laut Berhasil menciptakan ekosistem yang khas dan kompleks Akhirnya, nih yang kita cari Tinggalan namanya Atau kerang berkaki lima Nah ini nih, itu nanti yang kita makan ada di dalam Cuma karena dia tuh takut makanya ngumpet di dalam nih Saya harus berhati-hati dengan salah satu alat perlindungan diri Moluska ini Jari-jarinya ini nih memang berfungsi untuk perlindungan diri Nah sebenernya ada mata dan juga seperti tangan tapi dia tajam Nah itu biasanya digunakan dia untuk berjalan Dan juga melindungi diri dari mangsa Lambis memiliki warna atau pola cangkang khas sebagai pertahanan diri Warnanya mirip dengan karak Sehingga membuat mereka menyatu dengan lingkungan dan sulit dideteksi oleh predator Dapat-dapat terus kita disini Karena memang ini habitatnya Di bawah itu banyak alga dan juga plankton Otomatis dia akan lebih banyak hidup di perairan yang dekat pesisir dibandingkan di laut yang lebih dalam Daerah pesisir seringkali menyediakan tempat persembunyian yang aman Terumbu karang, celah-celah batu atau padang lamun jadi tempat yang ideal untuk bersembunyi Karena memang kebetulan airnya sudah mulai pasang dan juga sudah mulai bergelombang Jadi lebih baik ini kita selesai saja ya cari tinggala ini Kita langsung mau mengolah tinggala dan juga makan bareng-bareng Oke, ikuti jejak saya, jejak ketua Kecap lontar memiliki hubungan erat dengan keseharian masyarakat rote Gerap digunakan sebagai pendamping olahan makanan Terang lima jari atau tinggalannya sekarang mau langsung dibakar Nah nanti tinggal dicocok aja pakai bumbu yang lagi saya buat ini Masakan saya kali ini menggunakan kombinasi cabai dan bawang merah Agar menghasilkan cita rasa khas yang menggoda selera Dengan tambahan aroma sitrus dari perasan jeruk dan sentuhan kecap murni dari gula nira Gerang mengandung protein dan air Saat dibakar protein akan mengeluarkan air, pecah dan berakhir mengeluarkan busa Kurang lebih 20 menit kerang 5 jari siap disantang Daging kerang hanya bisa dinikmati dengan cara memukul cangkangnya sampai pecah Wah serius ini isinya Ternyata tebal juga dagingnya Wah ini dia yang bersembunyi dibalik cangkang Masih panas, masih panas Cara memisahkan daging dan cangkang kerang menjadi seni menikmati makanan laut Kita cocol lagi pakai bumbu Tuh istimewa Rasanya luar biasa Enak banget di luar prediksi saya Kalau secara tekstur memang kenyal-kenyal Tapi kalau dari rasanya itu lebih ke gurih Apalagi kalau dicocol pakai bumbu Terbuai dengan kenikmatan dan landscape rote endao Tak terasa cahaya keemasan perlahan-lahan telah menghilang di balik cakrawala Laut rote yang berada di ujung selatan Indonesia Menyimpan segudang keajaiban di bawah lautnya Apalagi biota laut yang beragam Menjadi bukti kalau kekayaan alam Indonesia ini memang luar biasa Ikuti jejak saya, jejak berkewala Pohon lontar menjadi identitas yang melekat bagi alam Nusa Tenggara Timur Masyarakat rote menyebutnya sebagai pohon kehidupan Di mana setiap bagian pohonnya memiliki kegunaan dalam menunjang kehidupan NTT memang terkenal dengan persebaran pohon lontar terbanyak Makanya banyak dimanfaatkan masyarakat NTT untuk berbagai macam bahan pangan Salah satunya untuk pembuatan kecap Ikuti jejak saya, jejak petualang Rote Endao memiliki musim hujan yang lebih pendek dari musim kemarau Faktor inilah yang membuat lontar tumbuh subur di pulau paling selatan Indonesia ini Lebih dari 27 ribu hektare kebun yang ada 20 ribu di antaranya adalah kebun tanaman lontar Setiap daerah memang punya cara masing-masing untuk bisa memanjat pohon lontar Nah kalau di rote ini kebanyakan manjatnya itu tidak menggunakan alat bantu apapun Hanya di batang-batang pohonnya itu dilukai sedikit untuk pijakan kaki Hati-hati Pak Tak lupa Pak Paul juga mengikis lubang sadap Agar aliran nira tidak terhambat akibat dari pembekuan atau penyumbatan Dengan begitu penyadap memastikan bahwa pohon lontar tetap produktif dan akan menghasilkan nira dalam jumlah yang cukup Langsung dapat 1 ember Lumayan juga berat ini Pak Dalam 1 kali panen sekali naik itu nira yang dihasilkan bisa sampai 15 liter Banyak sekali Apalagi nanti sore kalau naik lagi dapat 15 liter lagi ya Pak Pokoknya dalam sehari itu 2 kali naik di pagi dan juga sore hari Produksi nira cenderung meningkat pada pagi hari Karena suhu udara yang lebih dingin dengan kelembapan yang tinggi Berarti ini apa ya? Itu di sana tuh kayaknya Bapak bisa potong Sudah Bapak naik dulu nanti saya oper ya Ini sekarang kita mau bikin luka baru di pohon lontar yang masih muda Usianya kurang lebih 7 sampai 10 tahun memang masih banyak memproduksi nira Pak Paul juga membersihkan bagian pohon yang akan disadap Agar nira yang dihasilkan tetap higienis terhindar dari kotoran, debu, atau serangga yang menempel Saya memanfaatkan tanaman merambat sebagai bijakan Bapak, ini dia penjepitnya Pohon setinggi kurang dari 10 meter ini cukup sulit untuk saya panjang Bapak, ini dia penjepitnya Mayang lontar masih berada kurang lebih 8 meter di atas kepala Namun untuk mencapainya tak ada bijakan yang bisa menjadi tumpuan Saya putuskan untuk mengamati dari kejauhan Jadi di atas ada bagian mayang lontar namanya yang dilukai Baru nanti dijepit Sengaja memang dijepit supaya bagian ujung dari mayang lontarnya itu agak sedikit terluka Dan nanti nira yang dihasilkan akan lebih banyak Mayang lontar diposisikan sedikit mendongak Sehingga lebih mudah untuk disadap Pak Paul juga melakukan perawatan dengan membersihkan area di sekitar pangkal mayangnya Jadi tidak semua mayang lontar dipotong Hanya ada beberapa bagian saja Nah setelah itu dijepit dari pangkal sampai ke ujung Nah jadi prosesnya kurang lebih seperti ini Itu untuk memudahkan niranya keluar lebih banyak Dan mayang lontar yang bisa diproses agar bisa menghasilkan nira Itu terlihat dari warnanya yang masih kehijauan Kalau sudah kuning menuju coklat itu artinya sudah tua Jadi sudah tidak bisa menghasilkan nira lagi Mayang lontar sebenarnya adalah bunga dari pohon lontar Saat mayang masih muda jaringan di dalamnya aktif memproduksi zat makanan Termasuk gula yang kemudian dialirkan sebagai nira Seiring bertambahnya usia Jaringan penghasil nira akan mengalami perubahan Dan fungsinya beralih ke pembentukan bunga, buah, dan biji Setelah mayangnya itu dilukai dengan penjepit Tinggal dipanen kurang lebih 1-2 minggu Baru niranya nanti akan keluar Jadi ini sekarang belum dipasang tempatnya dulu ya Pak Udah selesai berarti kita ya Pak Bisa lanjut turun Oke Bapak turun duluan ya Nah setelah ini saya mau lanjut ke proses pembuatan kecap Pak Bapak boleh turun duluan biar saya ngikutin jejak Bapak Proses pembuatan kecap menjadi cerminan, kecerdasan, dan juga kreativitas orang-orang zaman dahulu Dari bahan-bahan yang sederhana bisa menjadi sesuatu yang berkualitas Laki-laki di Pulau Rote seringkali memiliki peran sebagai pencari nafkah dengan aktivitas yang menguras tenaga Sedangkan tugas mengolah dan memasak makanan lebih banyak dibebankan kepada perempuan Nira yang baru saja disadap memiliki sifat yang mudah berubah Jika tidak segera diolah, nira akan mengalami fermentasi alami Proses ini disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti bakteri dan ragi Ditunggu agak lama ya ini Oma Saya bantuin Oma aja bikin disitu ya Emang kalau merebus nira itu cukup lama waktunya Mungkin ditunggu sekitar 2 jam Nah ini yang Oma bikin Sudah berubah warnanya menjadi kecoklatan, sudah menjadi gula Nah tapi memang masyarakat rote itu seringkali membuat gula menjadi kecap Tinggal ditambahin Sereh sama apa Oma? Sama daun? Daun lemon Daun lemon Proses pembuatannya mengandalkan fermentasi alami dan penambahan rempah-rempah pilihan Hal ini yang membuat kecap kebanggaan masyarakat rote jauh lebih sehat Sudah bisa taruh daun serai sama jeruk? Sudah? Oke saya ambil ya Oma Dengan sedikit tumbukan, sel-sel tanaman yang ada di dalam sereh akan pecah Sehingga minyak atziri dan aroma khasnya keluar dan memberikan rasa yang lebih kuat pada masakan Sudah kental sekali ini Oma Tinggal tambah air sedikit ya Oke saya tambahkan Saya ambil di belakang dulu Selain mengontrol kekentalan, penambahan air membantu menciptakan suhu yang lebih merata selama proses pemasakan Proses pembuatan kecap ini harus diaduk terus Gak boleh lengah ya Oma Seperti pembuatan dodol Oma harus terus mengaduk untuk mencegah bagian bawah gula nira terbakar dan menghasilkan rasa pahit Hanya dicampur dengan daun-daun yang sederhana Daun jeruk, daun serai, tambah garam sedikit saja Sudah jadi Ini tinggal tunggu Itu kehitaman ya Oma Saya bisa menangis, bisa makan ya Sampai nangis Pedih Sudah matang Ini saya pindahkan ya Oma Saya mau cicip sedikit Enak Manis, cuma dia lebih kental sedikit dari kecap yang biasanya saya makan Proses pembuatan kecap menjadi cerminan, kecerdasan dan juga kreativitas orang-orang zaman dahulu Dari bahan-bahan yang sederhana bisa menjadi sesuatu yang berkualitas Ikuti jejak saya, jejak petualang